Aparat gabungan Satserse Narkoba Pores Depok bersama Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Depok merahsia beberapa rumah kos kemarin. Mereka menyisir tempat-tempat kos yang banyak dihuni mahasiswa dan kaum pekerja. Penggeledahan bukan hanya dilakukan pada para penghuni, tetapi juga kamar-kamar yang ditempati. Petugas mendapati banyak penghuni kos yang tidak memiliki surat keterangan tempat tinggal. Bahkan ada yang menyimpan beberapa jenis narkoba. Dia bilang gini-gini enggak lagi. Kamu dites urin dah. Udah jelas kamu ya. Sepuluh pemuda termasuk yang sedang bertamu digelandang ke kantor polisi. Barang bukti yang disita diantaranya timbangan digital kecil dan besar, timbangan manual, peluru air sopgan, paket ganja ukuran sedang, dua paket sabu, juga bong, serta sejumlah HP dan buku tabungan. Ada juga berupa beberapa handphone. Ini membuktikan bahwa mereka bukan segedar untuk menggunakan saja, tapi sudah mengarah kepada penjualan. Karena sudah terlihat orang-orang seperti ini. Dari Depok, Rian Syah melaporkan untuk Postkota TV.